Intro Oke teman-teman kita jawab ya soal berikut ini Diketahui larutan X di uji dengan MO, BTB MO dan BTB menghasilkan warna kuning Sedangkan di uji dengan PP tidak berwarna Nah ditanya PH larutan itu berapa? Gitu kan teman-teman Nah MO dan BTB itu teman-teman Si MO kan rentangnya itu 3,1 sampai dengan 4,4 Yaitu ini merah sampai kuning Sementara si BTB itu teman-teman rentangnya itu 6 sampai 7,6 Ini kuning sampai dengan biru ya Biru Biru teman-teman Sementara si PP teman-teman Dia itu 8,3 sampai dengan 10,1 sampai dengan merah Nah teman-teman Kita lihat teman-teman Diuji dengan MO dan BTB MO dan BTB Dia menghasilkan warna kuning Nah ada satu indikator lagi teman-teman yaitu MM yaitu dia ini 6,2 maaf 4,4 sampai dengan 6,2 Dia ini warnanya merah sampai kuning Nah dari tiga indikator ini tak baik kita simpulkan teman-teman Lihat teman-teman ketika dia MO dia itu 4,4 menghasilkan kuning BTB itu dia itu pada saat 6 menghasilkan kuning Sementara di MM itu kuning itu di atas 6 di atas 6 ya teman-teman yaitu 6,2 Berarti dapat kita simpulkan teman-teman PH sila rutan X ini yaitu sama dengan PH nya di atas 6 Dikarenakan pada saat MM ini dia itu kuningnya itu berada di atas 6 Dan dia itu diuji dengan PP pada saat 8,3 menghasilkan tidak berwarna Oke teman-teman seperti itu ya Terima kasih 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 Terima kasih.